Berita seleb terkini Loli membeberkan uang endorse yang dia terima dipakai oleh pacarnya, Fidel Bajeder. Loli kembali disorok karena dituding melanggar perjanjian endorse senilai 90 juta rupiah. Hingga saat ini, Loli belum memposting endorse brand atau produk, padahal uangnya sudah ditransfer ke rekeningnya. Bahkan pihak admin produk membeberkan isi catnya dengan Loli ke publik karena tak bisa dihubungi. Saat disinggung menghabiskan uang, Loli menyebut uang endorse 50 juta rupiah tak digunakan olehnya. Ia mengakui jika uangnya kerap digunakan kekasihnya. Demi ala aku orangnya irit banget dan suka nabung, jadi 50 juta gay dipakai buat akun, aku taruh di tabungan. Kalau berkurang itu pun karena pacar aku bukan aku, jawab Loli. Akun itu juga mengunggah tangkapan layar cat dengan Loli. Alasai, HP rusak dan alasan uang dipakai pacarnya, beber akun ad balikin uang 90 juta. Admin yang mengendol sepun, menyarankan agar kekasih Loli ikut membantu refund dana 90 juta rupiah. Sebab, Loli pernah mengatakan jika tabungannya dipakai fadel. Alasan uang dipakai pacarnya, sedangkan saat saya suruh pacarnya bantu refund, malah dimarahi, ujar akun itu. Betty W.D. yang bilang uangnya dipakai pacarnya. Jadi aku suruh pacarnya bantu, lanjutnya lagi. Namun, Loli justru tak terima dan marah lantaran kekasihnya di bawah-bawah dalam permasalahannya. Namun hingga kini, Loli belum buka suara terkait tudingan lari dari tanggung jawab endorse. Laura Meizani menyebut akan mengembalikan uang endorse pemilik online shop yang sempat ingin bekerja sama dengannya. Nilai uang yang harus dikembalikan pacar fadel bajide ini diketahui mencapai 90 juta rupiah. Hal ini, karena Loli dinilai tidak melaksankan kewajibannya dan sempat menghilang tanpa kabar. Sayangnya, Loli mengaku tak bisa langsung mengembalian semua dana tersebut. Terlebih, pihak online shop juga khawatir terkait dengan imit darah 17 tahun tersebut yang beberapa kali terseret masalah dengan Nikita Mirzani. Sayangnya, Loli mengaku tak bisa langsung mengembalian semua dana tersebut. Pasalnya, sebagian uang tersebut sudah dipakai olehnya. Meski begitu, Loli bersedia menyecilnya hingga lunas. Hal tersebut terungkap saat rekaman suaranya saat berkomunikasi dengan pemilik online shop beredar di media sosial. Kalau untuk 50 juta rupiah hari ini, aku nggak bisa karena setengahnya udah aku pakai, kata Loli di akun TikTok. Rabu 20 Maret 2024, sang pemilik online shop pun lantas menanyakan nominal cicilan Loli. Rupanya, Loli hanya mampu menyecilnya senilai 2 juta rupiah per bulan. Aku nyicilnya berapa juta? Paling kecil banget paling kah, paling berapai, 2 juta rupiah aku bisanya, ucap Loli. Hal tersebut pun membuat pemilik online shop tersebut terkajut. Waduh kalau 2 juta rupiah tiap bulan lama banget jadinya, kan 90 juta rupiah, kata pemilik online shop. Loli beralasan tak bisa memberikan lebih, karena harus membiayai kebutuhannya sendiri. Terlebih, Nikita Mirzani juga sudah tak menganggapnya sebagai anaknya lagi. Padahal sebelum ditagih pengembalian dana, Loli kerap menampilkan gaya hidup yang mewah. Alhasil, nominal cicilan Loli itu pun menuai beragam komentar dari warganet. 90 juta nyicil 2 juta tiap bulan, dengan emoji menangis kireng tiap hari 2 juta biar cepet, komentar salah seorang netizen. Dalam isi cat yang beredar, Loli disebut tak melakukan kewajibannya endorsenya. Padahal, pacar Fadel Bajude ini sudah dibayar mahal hingga hampir 100 juta rupiah. Saat ditanya soal alasan, Loli mengaku pada pemilik online shop tersebut bahwa ponselnya rusak. Kronologi, tanggal 2 Maret kami melakukan transaksi senilai 90 juta rupiah untuk kerjasama. Dari tanggal 3 anak Nik Mirzani tidak posting sama sekali dengan alasan HP rusak, tulis Marisa, pemilik online shop dipostingannya yang diunggah ulang dari TikTok Loli di dolar 2020 Maret 2024. Bukan hanya karena kewajibannya tak dilaksanakan, pihak online shop juga ingin membatalkan kerjasama mereka karena khawatir soal citraloli di mata publik. Mereka pun menuntut pengembalian dana pada darat 17 tahun itu. Tim kita soalnya gak mau lagi pakai kakak, karena kakak lagi jelek banget di berita, dan banyak masalah sama mama kamu sendiri. Jadi kalau kakak gak refund, kita bakal viralin kelakuan kakak, tambahnya. Bentar ya kakak, Maaf aku baru buka WA, masih pusing banget kepala, aku refund, wait ya kakak. Meski awalnya sepakat untuk mengembalikan uangnya, Loli disebut masih belum melakukan refund pada Marisa dan menghilang. Sikap Loli ini pun akhirnya membuat pemilik online shop kesal, dan berujung membuat kasusnya viral di media sosial. Akan tetapi tak lama, Loli muncun dan kembali mengaku bahwa ponselnya mengalami kerusakan. Marisa pun curiga dengan alasan yang diberikan Loli. Sebab menurutnya, anak Nikita Mirzani tersebut berbohong. Ini karena Loli diduga bisa menerima pesannya, yang dikirimkan melalui nomor lain. Namun pacar Fadil Bajide ini, tetap mengaku ponselnya rusak.